Sadar gak sih, harga beras di Jember kini naik? Pemerintah terkadang lucu, setiap tahu, selalu mengklaim hasil panan padi petani di Jember Surplus. Nyatanya impor beras terus dilakukan, jelas hal ini merugikan petani lokal. Disinyalir klaim Surplus itu sebatas angka di atas kertas. Saat ini, hasil panan padi di Jember mengalami penurunan. Ini terjadi justru saat harganya tergolong tinggi atau berada di atas harga pembelian pemerintah tahun 2023. Harga DKP saat ini memang cukup menjanjikan dan membuat petani sumringa. Tetapi, kabar pemerintah pusat akan terus mengimpor padi dinilai petani akan menyakiti hati para pahlawan pangan ini. Saat petani merugi seperti ini, pemerintah tutup mata seolah tanpa bisa berbuat banyak. Petani disuruh meningkatkan produksi, tapi pupungnya dibatasi. Terima kasih telah menonton!